Genap berusia 10 tahun, Jambi Dangdut Community menggelar perayaan sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota dan pengurus. Ketua JDC, Abdul Hakim Mahdi mengatakan, kegiatan ini selain untuk berisilaturahmi juga sekaligus untuk mengenang gagasan-gagasan para pendiri yang telah berkontribusi dalam memajukan industri hiburan dangdut di provinsi Jambi. Kedepan, diharapkan JDC dapat semakin solid dan kompak, serta mampu menyatukan musisi-musisi dangdut yang ada di Jambi. Hari ini kami memperingati hari jadi Jambi dan Komuniti yang ke-10. Tujuannya dilaksanakan acara ini apa Pak? Tujuannya ialah untuk mempereratkan satu-satunya mengenang juga para gagasan-gagasan pendiri kami yang membuat ini baik dan berkontribusi untuk pembangunan moral di provinsi Jambi. Harapannya Pak untuk JDC di ulang tahun yang ke-10 ini Pak? Harapan kami, mudah-mudahan ke depan kami semakin solid dengan segala kekurangan. Dan tetapi kami tetap berusaha, terutama untuk menyatukan musisi yang ada di Jambi. Sementara itu, Gubernur Jambi yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jambi, Jang Cik Moza, mengucapkan selamat kepada JDC. Ia mengatakan bahwa dangdut merupakan warisan dan pesona musik Indonesia. Kedepan, JDC diharapkan dapat terus sukses dan melahirkan generasi atau penerus yang berprestasi, serta bisa membawa nama baik Jambi melalui seni musik dangdut. Kita sangat apesehatin dengan JDC yang konsen. Terhadap pembinaan lagu melayu atau lagu dangdut yang buktinya hari ini sudah mencapai usia yang ke-10. Artinya dari 1 sampai ke-10 itu kan punya waktu yang cukup panjang. Mudah-mudahan dengan pembinaan yang dilakukan oleh JDC ini, sehingga lagu dangdut yang lebih besar dan menjadi hiburan wajib daripada masyarakat.